Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Quran, Badan Komunikasi Pemudar Remaja Masjid Indonesia, Kabupaten Kota Waringin Timur, dengan tengas menolak segala aktivitas dan perilaku komunitas lesbian, gaib, biseksual, dan transgender atau LGBT. Penolakan tersebut tertuang dalam deklarasi bersama dari jajaran DPD-LPPTKA-BKPRMI Kabupaten Kota Waringin Timur. Usai acara pelatihan bagi 200 ustadz dan ustazah yang berlangsung di Gedung Islamic Center Sampit pada Jumat 29 September 2022. Menurut Ketua BKPRMI Kota Waringin Timur, Fahnai, sikap tersebut menyikapi beredarnya selebaran di media sosial yang berisi ajakan roadshow dari komunitas LGBT untuk nongkrong dan kopi bareng se-Kalimantan Tengah. Jika sampai LGBT tersebut nekat melakukan roadshow hingga melakukan kegiatan secara masif, dinilai dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, BKPRMI Kota Waringin Timur tidak menoleransi sedikitpun, dan secara tegas segala macam bentuk kegiatan komunitas ini. Jelasnya BKPRMI tidak mempermasalahkan dengan keberadaan kaum LGBT ini. Namun menolak dan melarang adanya berbagai perilaku dan aktivitas mereka, apalagi di hadapan publik. Yang menjadi masalah adalah kegiatan-kegiatan roadshow dengan kegiatan-kegiatan yang masif yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat. Untuk keberadaannya sekali lagi BKPRMI tidak melarang apapun itu. Tetapi untuk kegiatan, kemudian perilakunya, aktivitasnya itu yang kami tidak tolerir dari BKPRMI. Oleh karena itu, kami melaksanakan pernyataan sikap untuk menolak segala bentuk roadshow, segala bentuk kegiatan, segala bentuk aktivitas yang dilaksanakan secara masif dan dikoordinir untuk di Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Karena itu merupakan ancaman bagi generasi muda, terutama bagi anak-anak kami ke depan. Karena secara kenal, kenapa? Itu bertentangan dengan kaidah agama dan juga bertentangan dengan naluri dan fitrah manusia. Sementara itu, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Waringin Timur, Sanggulung Banggaol, menyatakan antisipasi yang dilakukan adalah dengan memantau pergerakan LGBT tersebut, yakni saling berkoordinasi dengan aparat kepolisian, intelijen, dan bersama lembaga lainnya. Jadi pertama, kita kesbangpol bersama-sama instansi lain, kita sedang mengawas ini dan kita juga prihatin. terhadap isu-isu ini, jadi mudah-mudahan di tempat kita ini tidak terjadi hal-hal yang lebih besar itu. Itu yang kita harapkan. Jadi kepada seluruh masyarakat, kita juga mengingatkan agar sering menjaga. Jadi saling menjaga kehidupan bermasyarakat, bermaksa dan bernegara ini dengan baik. Sanggul menambahkan, kelompok LGBT ini sengaja menunjukkan diri di media sosial karena mereka masih mencari jati diri atau ingin diakui keberadaannya. Namun kalau diiringi dengan tabiat yang tidak baik atau melanggar aturan yang berlaku, maka hal itu berpotensi terjadinya penolakan oleh masyarakat secara luas hingga tindakan hukum oleh aparat yang berwajib. Dari Sampit Kebupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Ainyus melaporkan.